halo teman teman ketemu lagi dengan ala dapur norcil korompis salam sehat buat teman teman semua ya dan halo idere nederlan huyomeda saya upload video waktu belanja jam 1 lewat ya dan hari ini saya lagi ingin makan jam 9 ini dari labu labu kuning ya dan kalau teman teman senang dengan channel ini tolong di subscribe like dan reaksinya dan nonton videonya dari pertama sampai selesai kalau teman teman mau tau cara bikinnya ya ini cuma simple dan ekonomis oke dan jangan lupa juga dibagikan bagi teman teman yang lain supaya channel ini ke depan lebih mantap dan sukses oke saya lebih semangat ya dan sekarang lihat dulu deh resepnya ini dia bahan bahannya ya teman teman ini wijen secukupnya dan ini dan ini dia saya sudah kukus ya yang penting kalau itu sudah seperti ini kita angkat aja semua ya dan haluskan oke dan teman teman kita haluskan aja ini ini ukurannya saya sudah tulis di resep ya teman teman dan saya mau taruh ini ini gula pasir kita harus taruh ini gula pasir ini labu kuning masih panas ya teman teman dan ini garam dan vanila dan kita aduk dulu ya dan ini tepung getan ya kalau diukur sendok seperti ini ya 25 sendok makan karena ini 250 gram ya dan kita masukkan ini labu ya tapi ini kita lihat aja ya ada juga labu yang mengandung banyak air kalau itu bisa tambah sedikit ya atau tepung kan saya mau masukkan di tepung getan oke kita pakai ini ya dan saya mau pakai ini pewarna kuning ya secukupnya supaya telap udah dia agak itu ya tapi kalau teman teman gak suka bisa disekit ya teman teman ini saya mau tambah air ya karena telap ring kita taruh aja dulu jadi itu saya bilang mungkin di setiap negara beda-beda bahan ya jadi kita lihat aja di pompon di labu dan kita aduk sampai rata teman teman ini ya jadi ya saya bilang sesuai selera ya dan kalau itu seperti ini ya dan kita seperti ini dan kita bikin bulat dan kita bikin seperti ini tapi kalau teman teman mau timbang boleh juga ya sesuai selera tapi lebih baik cuma biasa aja begini dan kita bikin aja sama begini ya dan ini harus ditekan-tekan ya teman teman kita seperti ini dan seperti ini supaya itu bijin dia oke kita bikin semua bagian teman teman kalau itu tuh itu mesti diremes-remes seperti ini tapi jangan selalu itu ya dan kita sudah panas ini minyak kita taruh jadi diremes-remes ditekan-tekan seperti ini ya supaya itu bijin dia nak keluar seperti ini dan baru kita kasih masuk disini ya jadi setiap kita mau taruh kita harus remas-remas dulu begini itu bijin supaya dia nyandak untuk keluar banyak ya oke kita taruh teman teman kalau seperti ini jangan dulu diaduk ya nanti kalau dia set dia menaik ke atas kita dengan api sedang ya ke kecil lihat yang kecil dia sudah naik kan kalau dia sudah set baru diaduk ya supaya itu bijin dia tidak terkeluar banyak oke teman teman lihat kalau dia sudah naik seperti ini berarti dia sudah seap jadi kita bisa bolak-balik ya ini bisa dibolak-balik supaya dia masak sama rata ya kalau yang belum naik dan dulu di balik ya kalau sudah naik boleh lihat aja teman teman kalau dia sudah ringan seperti ini bisa juga diaduk tapi pelan-pelan supaya dia masak sama rata sampai kuning kecoklatannya teman teman lihat deh sudah seperti ini jadi kalau kita goreng kalau mau bikin banyak lebih bagus jangan penuh sekali jadi karena dia mau buat nafas kan dia mau baik lihat dia lebih putar sendiri teman teman dengan api sedang ya ini sudah ini teman teman ini mau angkat ya oke ayo mati kompor angkat semua jadi DP bijin bagus kan nyenang terkeluar banyak angkat semua ya teman teman ini dia sudah selesai ini dan saya mau itu ini cuma simple ekonomis dan ini teman teman kalau teman teman melihat seperti ini aduh tapi panas ya sedikit oke teman 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 ini dia teman teman enak sekali loh teman teman hmm 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 fiski lain lagi ya hmm mantap ini nyami nyami wajib teman teman cobain buat usaha juga ini bagus hmm nyami nyami mantap enak ya ini ada DP bumbun ya kuning tapi ini labu kuning ada banyak macam ya teman teman ada yang manis enak sekali enak enak deh mantap enak mantap ya ya banyak mantap enak sekali ini enak makan begini panas karena ini tepung ketan ya jadi hampir sama dengan seperti onde-onde di segula merah dan ya mau minum sama kopi sama coca cola atau sirup ya sesuai selera ya teman teman enak sekali mantap itu lebih enak dengan kopi kan jadi kalau teman teman buat usaha bagus ini mantap simple ekonomis dan saya mau bilang sama teman teman banyak terima kasih yang sudah subscribe yang sudah support saya terima kasih banyak sampai ketemu lagi di resep yang lain idere nederlan dan keweltot sindah jembilan enak menikah man heerlap untuk menikah itu sangat terlaluan seperti 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 yang Lekar Lekar Netesut Sobat Proofah He